Hai jadi kebutuhan kita misalnya itu kok di ini contohnya sebenarnya yang takut naik motor tapi karena kalau naik motor itu eh kalau naik kendaraan umum itu pemakan biaya lebih banyak dan waktu lebih lama akhirnya mau nggak mau maksa untuk naik motor nah itu karena kita butuh jadi kebutuhan itu bisa merubah sikap kita jadi bisa juga misalnya karena rata-rata orang yang berperilaku kurang baik itu kan karena keadaan kepepet nah kan karena kebutuhan akhirnya misalnya menjambret apa-apa nah seperti itu bisa terus yang kedua persepsi selektif itu faktor yang berperan setiap orang memiliki interpretasi sendiri tentang kondisi realitas di sekitarnya jadi selektif kalau ini contohnya misalnya kalau orang muslim nggak boleh minum minuman keras atau nggak boleh makan babi nah jadi kan gimana caranya kita harus selektif terhadap minuman sama makanan yang kita konsumsi nah keperibadian ini juga mempengaruhi ya karakter pribadi seorang akan mempengaruhi sikap seseorang ada objek seperti itu itu jadi dari pengalaman pribadi itu bisa membentuk sikap kita seperti apa terus ada asosiasi kelompok nah jadi sikap seseorang terhadap produk etika dan lain-lain dipengaruhi oleh kelompok jadi kan tergantung lingkungan kita dimana kita berada ya misalnya misalnya kalau di Indonesia pergi di malam hari nggak aman kondisinya jadi kita sikap kita was-was kalau mau pergi malam tapi kalau di Taipei misalnya lebih aman itu juga bisa jadi tergantung di lingkungan mana kita berada mempengaruhi jadi kelompok orang-orang di sekitar kita juga dapat mempengaruhi sikap kita terus pengaruh pihak lain nah itu sikap konsumen dapat diubah dengan cara mengadakan kontak dengan orang yang dianggap berpengaruh nah misalnya word of mouth itu kan salah satu cara paling ampuh untuk mempengaruhi orang lain kan eh coba deh beli produk ini bagus nih gini 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 apalagi itu yang ngomong misalnya sahabat baik ini gampang percayanya jadi itu sumber pembentukan sikap ada dari diri sendiri ada dari kelompok ada orang lain terus ini proses pembentukan sikap nah itu kan tadi sudah tahu dari pengalaman pribadi ada dari grup tadi ada media masa itu juga bisa jadi dari iklan koran berita sekarang berita-berita itu bisa sangat gampang mempengaruhi sikap orang apalagi di Indonesia tuh orang suka hobi rumpi-rumpi rumpi itu gampang banget tuh merubah sikap orang jadi kadang-kadang kita juga harus selektif sama berita yang didengar ya nah itu jadi disini nih ada personality dari dalam diri kita sendiri terus persepsi kita terhadap sesuatu informasi sama kebutuhan nah itu bisa mempengaruhi kepercayaan kita ada sikap juga jadi ya akhirnya membentuk sikap kita secara keseluruhan jadi dari informasi yang kita dapat itu kita interpretasikan kalau misalnya yang nggak bagus buat kita ya kita jauhkan kalau yang bagus ya kita tetap ambil terus dari informasi kita dapat itu bisa membentuk sikap kita terus terus habis sikap bisa membentuk perilaku jadi juga sikap secara general nanti akan mempengaruhi perilaku jadi disitu ya prosesnya ini jadi dari informasi yang kita dapat nah ini menurut Solomon di tahun 2004 konsumen memiliki komitmen terhadap sikap yang berbeda tingkatannya dari pemenuhan standar sikap yang dibentuk karena adanya konsekuensi penghargaan dan sanksi itu jadi kalau lebih komplain jadi kalau lebih gampang atau kita akan ber misalnya kerja misalnya kerja di perusahaan dia tergantung masing-masing kebijakan perusahaan kalau misalnya bisa mencapai target segini akan dikasih reward dikasih bonus tapi juga ada perusahaan lain misalnya kalau misalnya kamu gak bisa mencapai target ini kamu nanti ada kena hukuman nah itu ada dua cara seperti itu jadi sikap bisa dibentuk karena adanya penghargaan atau sanksi terus kedua identifikasi itu pembentukan sikap dilakukan karena keinginan untuk menyesuaikan diri dengan pihak lain jadi ingin menyesuaikan ya itu misalnya sekarang karena karena sekarang musim apa ini misalnya nanti sudah musim dingin ya karena musim dingin otomatis bagiannya juga menyesuaikan dengan kondisi atau misalnya trend tahun ini apalagi kalau untuk fashion atau make up itu kan tiap tahun pasti ada trendnya di sini nah itu menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini itu bisa membentuk sikap kita pertama internalisasi yang terakhir yaitu sikap dibentuk dalam proses keterlibatan tinggi nah jadi sudah ber berulang kali ikut dalam proses pembentukan itu ikut terlibat nah jadi itu susah untuk dirubah misalnya misalnya orang zaman dulu itu sukanya kalau apa lebih suka menang daripada gosok gigi biasa seperti itu itu sikap yang sudah istilahnya semacam mendarah daging jadi susah untuk dirubah itu internalisasi yang mau ditanyakan sampai sini nah sikap konsumen cenderung memiliki konsistensi jadi selaras dengan prinsip konsistensi kognitif jadi selama yang kita percaya itu masih sama biasanya sikap juga sama nah ini di sini ada juga teori-teorinya jadi teori ini tentang pembentukannya kan kalau tadi tentang teori tentang sikapnya ini pembentukannya ada yang pertama teori disonansi kognitif dan harmoni antar sikap itu bahwa ketika dihadapkan pada ketidak konsistenan antara sikap dan perilaku konsumen akan segera mengambil tindakan untuk mengurangi disonansi tersebut dengan mengeliminasi menambah atau mengganti elemen sikap atau perilaku jadi ini biasanya terjadi kalau keterlibatan konsumen tinggi jadi high involvement consumer jadi ini contohnya di sini ibu harusnya memberikan asis selama 6 bulan tapi karena beberapa hal akhirnya memberikan susu formula untuk mengurangi rasa bersalahnya ibu ini memberikan susu formula yang segisinya mendekati asinya jadi itu disonansi kognitif sama sikap jadi misalnya kita tuh percaya percaya A tapi kondisi kita gak bisa melakukannya nah jadi gimana caranya apa yang kita lakukan itu sebisa mungkin sesuai dengan apa yang kita percaya itu itu teori disonansi kognitif sama harmoni antar sikap terus ada yang namanya teori persepsi diri atau self perception teori itu berasumsi bahwa seseorang akan menggunakan observasi terhadap perilaku mereka untuk menentukan sikap mereka persis seperti ketika mereka menyimpulkan sikap dari perilaku lain jadi ini untuk low involvement consumer ya jadi seseorang kan menggunakan observasi terhadap perilaku jadi kita akan tahu sikap kita terhadap suatu obyek ketika kita sudah melaksanakannya udah beli udah merasakan